Sahabat Tani, pemupukan menurut pengertiannya adalah proses pemberian pupuk yang dimaksudkan untuk menyediakan hara atau makanan bagi tanaman. Hara atau makanan bagi tanaman ya sahabat Tani semuanya terbagi menjadi dua, dan salah satunya adalah hara makro atau hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Pada hara makro ini ya sahabat Tani semuanya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya nitrogen, fosfor, dan kalium. Atau disingkat apa? Atau disingkat N, P, dan K. Maka di dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada anda secara komplit dan menyeluruh ya sahabat Tani semuanya mengenai salah satu unsur hara makro, yakni nitrogen yang dibagi menjadi tiga pembahasan. Pada awal pembahasan video ini, saya akan kenalkan kepada anda unsur nitrogen beserta bagaimana itu dibuat. Kenapa saya mau kenalkan sahabat Tani semuanya? Karena tak kenal makata sayang dan tak sayang makata cinta. Cinta. Pada bagian selanjutnya, sahabat Tani semuanya, saya akan bahas cara mengukur nitrogen ya sahabat Tani semuanya. Dan pada bagian akhir, saya bakal kasih tau anda beberapa pupuk nitrogen yang beredar di pasar beserta kandungannya. Jadi, tonton sampai habis ya sahabat Tani semuanya bersama saya Rizali Ansar. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita intro dulu. BAM! Saya lihat sahabat Tani disini masih banyak yang sudah subscribe, ternyata belum mengklik tombol loncengnya. Ayo klik dulu tombol loncengnya, supaya ketika ada video baru sahabat Tani langsung dapat informasinya. Saya doakan juga yang sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, rejekinya tambah banyak lagi. Amin sahabat Tani semuanya. Nitrogen sahabat Tani semuanya adalah salah satu dari banyak unsur yang ada dan berada pada nomor urut 7 ya sahabat Tani semuanya dari semua unsur itu. Jika sebuah unsur berada pada urutan tertentu ya sahabat Tani semuanya, artinya urutan itulah yang menunjukkan masa atomnya. Nah, pada video video ini sahabat Tani semuanya saya tidak menjelaskan detail mengenai masa atom karena biarlah para pekerja kimia yang membahasnya. Lah kalau saya bahas, nanti mereka kerja apa sahabat Tani semuanya? Nah, kayak gitu. Nitrogen sahabat Tani semuanya merupakan unsur yang mudah banget terlarut ya sahabat Tani semuanya. Dan mudah sekali menguap. Beberapa waktu lalu petani bertanya kepada saya apakah betul katanya melakukan pembakaran lahan dapat menyebabkan nitrogen pada tanah bisa menguap? Menguap bukan arti yang menguap. Nah, itu bukan ya sahabat Tani semuanya. Itu namanya. Nguap. Menguap maksudnya hilang karena adanya proses pemanasan. Dan apakah betul karena pembakaran lahan nitrogen bisa menguap? Nah, gini sahabat Tani semuanya beberapa waktu lalu kita dihibupkan dengan adanya ledakan di Lebanon ya sahabat Tani semuanya. Ini beritanya. Badakan besar itu. Terletak di kota Beirut sahabat Tani semuanya Lebanon yang ternyata menewaskan 100 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang. Sebuah ledakan di Beirut itu sahabat Tani semuanya ternyata tertangkap kamera dan beredar luas di sosial media. Nah, rekaman tersebut menunjukkan adanya kepuluhan asap di dekat area pelabuhan ya sahabat Tani semuanya. Pada ledakan pertama, api menyebar ke gedung terdekat kemudian memicu ledakan yang kedua sahabat Tani semuanya. Bahkan istana kediaman Presiden Lebanon sahabat Tani semuanya mengalami kerusakan dan pintu jendelanya juga rusak sahabat Tani semuanya. Dan sahabat Tani tahu tidak? Apa isi di dalam gedung tersebut yang memicu ledakan begitu dahsyat dan luar biasa? Isinya adalah amonium nitrat atau salah satu senyawa yang berasal dari nitrogen. Pertanyaan mungkin di bedang Anda, kenapa kok senyawa ini bisa meledak ya tidak? Nah, saya ambil dari beberapa sumber ya sahabat Tani semuanya, ketika amonium nitrat tersulut api, sifat jetnya mendadak berubah menjadi dua jenis gas. Gas apa yuk kira-kira? Itu adalah nitrooksida dan uap air. Tahu nitrooksida tidak sahabat Tani semuanya? Itu loh gas yang dipakai buat nos, yang biasa dipakai buat balep-balepan, pernah tidak nonton film Fast Furious. Nah, sedikit saja bisa membuat siapa pemainnya? Dominic, Torito, ya tidak sahabat Tani semuanya. Bisa melesat luar biasa cepat sahabat Tani semuanya. Sekarang bayangkan kalau yang meledak sebanyak 2750 ton. Begitu dahsyat bukan sahabat Tani semuanya? Ketika senyawa hasil bentukan dari unsur nitrogen ini terpacau oleh panas. Maka sampai di sini kira-kira bisa nggak sahabat Tani semuanya simpulkan? Apa yang terjadi kira-kira seandainya nitrogen di dalam tanah tersulut api karena proses pembakaran? Apa yang terjadi kira-kira? Pasti hilang kan? Nah, silakan sahabat Tani semuanya renungkan di sini ya sahabat Tani semuanya. Oke, sekarang saya akan bahas fungsi nitrogen ya sahabat Tani semuanya. Fungsi nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseruhan. Karena nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nuklet sahabat Tani semuanya yang berperan penting bagi tanaman itu sendiri. Pakarau pemberian nitrogen ya sahabat Tani semuanya terlihat langsung sahabat Tani semuanya melalui perubahan morfologi secara visual. Peran utama nitrogen sahabat Tani semuanya bagi tanaman, terutama padi ya sahabat Tani semuanya adalah untuk merangsang pertumbuhan pada fase vegetatif. Baik pada batang dan daunnya sahabat Tani semuanya. Meningkatkan jumlah anakan dan jumlah bulir perumpun. Dan sekarang saya akan bahas tentang dampak kekurangan nitrogen sahabat Tani semuanya. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertama ya sahabat Tani semuanya daun berwarna hijau ke kuning-kuningan. Kedua pertumbuhan menjadi kerdil dan kurus. Dan yang ketiga membuat pembentukan buah menjadi tidak sempurna. Sedangkan kalau kita kelebihan nitrogen sahabat Tani semuanya menurut beberapa penelitian ternyata sangat berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu sahabat Tani semuanya jika tanaman kelebihan unsur-unsur nitrogen menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah dan cenderung lebih banyak berair. Yang kedua produksi biji-bijiannya justru berkurang sahabat Tani semuanya. Dan ketiga memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-biji serta keempat ini yang paling parah sahabat Tani semuanya adalah membuat pH tanah menurun drastis. Yang artinya apa kira-kira? Membuat tanah sahabat Tani semuanya menjadi asam hingga pada akhirnya membuat beberapa unsur hal lainnya tidak bisa terserap optimal. Seperti yang sudah saya bahas di video yang ini ya sahabat Tani semuanya. Nah makanya sahabat Tani semuanya disini penting untuk kita menjaga keseimbangan sahabat Tani semuanya. Kemudian menurut penelitian Gorbani ya sahabat Tani semuanya yang dia lakukan pada tahun 2008 ya. Tanaman yang tumbuh dengan ketersediaan unsur nitrogen yang tinggi akan rentan terhadap hama dan penyakit. Pemberian nutrisi nitrogen berlebih ya sahabat Tani semuanya pada tanaman berpengaruh secara tidak langsung terhadap serangan hama. Karena seperti yang saya bilang nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nukleat sahabat Tani semuanya. Ketika kedua hal ini tersedia dalam jumlah banyak pada tanaman kita maka hama seperti serangga itu akan terangsang untuk mendekat sahabat Tani semuanya. Menyerang hingga merusak tanaman kita. Karena tanaman kita sendirilah sebetulnya sumber santapan yang lezat bagi mereka loh sahabat Tani semuanya. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan terjadinya peningkatan pertumbuhan serangga. Kelangsungan hidup, laju reproduksi, kepadatan populasi, dan tingkat kerusakan tanaman sebagai tanggapan atas peningkatan pemberian nitrogen. Beberapa penelitian ya sahabat Tani semuanya mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kelebihan kita nih melakukan pemberian nitrogen terhadap banyaknya hama seperti wereng coklat, wereng hijau, pengerek batang padi kuning, tungau, dan sebagainya sahabat Tani semuanya. Dan sahabat Tani juga harus tahu penambahan nitrogen berlebih juga dapat meningkatkan kemungkinan serangan penyakit. Pada tahun 2012 ada namanya Astiani ya sahabat Tani semuanya dan kawan-kawannya melakukan penelitian terhadap kelebihan nitrogen yang ternyata menyebabkan tanaman padi itu lebih rentan terhadap serangan penyakit terutama jamur. Jadi dari yang sudah saya kemukakan ya sahabat Tani semuanya, nah sahabat Tani harus lebih jeli lagi dalam melakukan pemberian nitrogen terutama pada tanaman. Oke, nah baik sahabat Tani semuanya, jangan tutup dulu ya videonya sebelum tonton sampai habis karena ini bagian yang sangat penting juga. Selanjutnya saya akan memberikan pengetahuan tentang cara mengukur tingkat nitrogen sahabat Tani semuanya. Tidak bisa dipungkiri ya nitrogen merupakan unsur haram makro yang kebutuhannya sangat penting selama pengaplikasiannya sesuai sahabat Tani semuanya. Maka cara mengukur kesesuaian nitrogen tersebut adalah dengan sebuah alat yang disebut dengan PUTS. PUTS merupakan singkatan dari Perangkat Uji Tanah Sawah. Merupakan alat untuk mengukur bagaimana ketersediaan unsur haram makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ya sahabat Tani semuanya pada tanah. Jika petani ingin menggunakan alat ini biasanya tersedia di balai penyuluhan pertanian atau BPP di kecamatan setempat. Atau bisa juga ke Dinas Pertanian setempat ya sahabat Tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun berada kami dari Dinas Pertanian siap membantu sahabat Tani. Jika terkait dengan permasalahan silahkan menghubungi Dinas Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada satu alat lagi yang biasanya saya pakai kemana-mana untuk mengukur kadar nitrogen sahabat Tani semuanya. Yaitu alat sederhana yang disebut dengan bagan warna daun atau BWD seperti ini alatnya. Bam! Bagan warna daun sahabat Tani semuanya adalah alat yang sangat sederhana, ukurannya kecil, dan ringkas. Bisa dibawa kemana-mana juga. Bagan warna daun ya sahabat Tani semuanya memiliki beberapa buah patukan warna. Di mana nantinya daun tanaman kita itu dicocokkan. Di mana kira-kira tingkat kehijauan yang sama dengan bagan warna daun. Pertanyaannya, apakah semakin hijau semakin baik? Jawabannya kembali lagi pada pembahasan sebelumnya sahabat Tani semuanya yaitu berbahaya. Artinya, kalau kami kira-kira lebih merekomendasikan bagan warna daun yang terbaik berada pada ukuran yang nomor 3 sahabat Tani semuanya. Tiga bagian ya kalau nomornya nomor 4. Nah kami juga punya satu alat lagi sahabat Tani semuanya. Tapi alat ini mengukur kesediaan bahan organik tanah secara umum. Nah saya punya videonya ya sahabat Tani semuanya. Silahkan simak pada video yang ini sahabat Tani semuanya. Kemudian, ini bagian yang sangat penting ya sahabat Tani semuanya. Saya ingin bagikan beberapa pupuk kimia nitrogen yang beredar di pasaran ya sahabat Tani semuanya. Baik yang sifatnya tunggal maupun majemuk. Pertama sahabat Tani semuanya adalah urea. Kandungan nitrogen dari urea sahabat Tani semuanya tidak perlu diragukan lagi. Yaitu sebesar 46%. Pupuk yang ini sahabat Tani semuanya sudah sangat populer di kalangan pertani. Nah kemudian yang kedua adalah ZA. Memiliki kandungan nitrogen sebesar 21% dan sulfur atau belerang sebanyak 24%. Sekedar saran ya sahabat Tani semuanya jika memang menggunakan ZA. Saya tidak merekomendasikan ini jika memang pH-nya rendah sahabat Tani semuanya atau asam. Karena bisa bikin keasamannya bisa tambah parah ya sahabat Tani semuanya. Oke hati-hati dalam penggunaan ZA juga. Kemudian yang ketiga adalah kalsium nitrat atau orang biasanya bilangnya kalnit. Kalnit ini sahabat Tani semuanya itu mengandung 15% nitrogen dan 26% kalsium oksida. Biasanya pupuk ini diaplikasikan dengan penyemprotan atau pengocoran. Karena biasanya pupuk ini terlarut atau dapat terlarut dalam air ya sahabat Tani semuanya. Kebanyakan kalnit ini biasanya diaplikasikan pada tanaman hortikultura. Karena kalnitnya sahabat Tani semuanya akan meningkatkan sistem imun tanaman dan dapat meningkatkan kualitas panenan tanaman hortikultura Anda sahabat Tani semuanya. Kemudian yang keempat adalah kalsium ammonium nitrat. Memiliki kandungan nitrogen berkebalikan dengan kalnit yang sahabat Tani semuanya yaitu 27% nitrogen dan 12% kalsium oksida. Pupuk jenis ini sahabat Tani semuanya diaplikasikan ke berbagai jenis tanah baik tanah asam juga tanah basah karena memang sifatnya adalah netral. Dan kemudian yang kelima adalah potasium nitrat atau biasanya kita kenal dengan namanya KNO3. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen sebanyak 13-15% dan memiliki kandungan kalium juga. Tetapi saya tidak menjelaskan tentang KNO3 di dalam video ini ya sahabat Tani karena akan dibahas lebih detail pada pembahasan tentang kalium. Jadi pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya supaya ketika ada video baru sahabat Tani langsung mendapat informasinya. Pada intinya ya sahabat Tani semuanya kita kembalikan lagi pada prinsip yang sudah dijelaskan pada kitab suci baik Al-Quran atau kitab suci lainnya. Tentang prinsip keseimbangan. Disebutkan ya sahabat Tani semuanya dalam surah A-A'raf ayat 31 bahwa makanan dan minuman itu jangan berlebih-lebihan. Maka juga dalam pengaplikasian nitrogen sebagai makanan bagi tanaman itu jangan sampai kekurangan dan jangan sampai pula kelebihan. Karena pasti itu tidak akan baik bagi tanaman Anda. Dan di samping itu juga sahabat Tani semuanya saya juga punya 2 video rekomendasi sahabat Tani semuanya silahkan lihat di bagian sini. Nah itu bisa sahabat Tani semuanya jadikan referensi juga untuk menambah keilmuan dan pengetahuan sahabat Tani semuanya dalam hal pertanian. Oke. Nah saya undur diri ya sahabat Tani semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi Anda semuanya. Ingat subscribe ya sahabat Tani semuanya dan bagikan jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Rizali Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.